Mau beli cash, mau beli tunai, semua dilayani sama, nggak ada perbedaannya kan ya. Cash tuh mah di-discor lagi bisa ya? Cash bisa, bisa diatur. Ya diatur tuh. Selamat pagi sobat KW, semuanya jumpa dengan Tommy di channel Voger KW, channel yang bahas mengenai kendaraan listrik. Kali ini kita berada di, ini dia, apa nih? Apa nih? Tuh, Showroom United E-Motor. Nah ini berada di Bandung, jadi sekitar tanggal 10 Mei, tepatnya 10 Mei kemarin dilakukan Grand Launching United E-Motor di Kota Bandung. Jadi ini adalah Showroom United yang ada di Kota Bandung. Nah apa saja yang ada di dalamnya di United Motor Bandung, E-Motor Bandung, kita lihat ke dalam yuk. Nah nih, kita ke dalam nih. Kita langsung ketemu penunggunya. Ya, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Siapa Kang? Dengan Kang Ajaik kalau dipanggilnya Kang Ajaik. Kang Ajaik. Oh iya. Kang Ajaik. Kang Ajaik. Kang Ajaik di sini ya berarti ya? Iya. Sebagai apa nih Kang saya tanya kan? Sebagai digital marketingnya. Digital marketingnya. Jadi kita sekarang berada di Showroom United E-Motor Bandung. Nanti kita akan ngobrol dengan Kang Ajaik. Jangan sampai saya salah nyebut. Nanti dimarahin saya nggak nyebut. Jangan. Apa saja yang ada di Showroom United E-Motor Kota Bandung, nanti kita akan ngobrol dengan Kang Ajaik. Jadi buat Sobat KW yang penasaran mau beli United E-Motor di Kota Bandung, simak terus video ini sampai tengah selesai. Sobat KW ini ada warna yang ngedreng paling depan sebagai tempat uang pamernya Showroom United E-Motor Kang. Ini United TX-3000. Benar? TX-1800. Oh iya TX-1800. TX-1800 ya. Itu di bawahnya TX-3000. Saya kok bisa ya? Saya TX-1800 masih 3.000. Ini yang saya ditawari motor TX-3000. Aduh. Kang, TX-1800 di Bandung ini Kang? Iya. Harga on-roadnya berapa Kang? On-roadnya itu sebelum potong subsidi itu Rp37.900.000. 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 Sebelum potong subsidi. Sesudah potong subsidi itu potong 7 juta jadi Rp30.900.000. Rp30.900.000. Iya. Itu OTR Bandung ya? OTR Jawa Barat, Sejawa Barat. Sejawa Barat ya? Iya betul. Misalnya nih Pangandaran itu sama. Itu masih wilayah Jawa Barat kita sama. Sama. Jadi sobat kalian di Cirebon, Sumedang, misalnya Majalaya, Garut, Tasik masih bias gitu ya? Masih sama Pak. Jadi nggak berubah ya? Iya nggak berubah. Nggak berubah. Kalau TX1800 ini kalau konsumen mau beli, itu biasanya mbak pulang apa saja nih? Ini untuk pembelian unit TX1800 itu ada free jacket, tas charger, tas charger untuk tipe yang kecil. Kalau ini udah ada boxnya, box susus buat chargernya. Sama ada free helm. Oh helm, ada helm. Lalu yang United itu ya? Iya helm United. Warna yang apa sih sekarang? Helmnya? Warna hitam. Warna hitam ya? Warna hitam. Helm saya nggak tambah, tadi lupa taruh dulu. Ini TX1800. Bentuknya seperti ini, kita pernah coba ke Caringan Tilo waktu itu, TX1800. Waktu itu sama teman-teman dari United juga, kita ajak biar merasakan gimana siksaannya ke Caringan Tilo. Kita ke produk berikutnya yang hampir sama dengan TX1800. TX3000 belum ada di sebelahnya ya? TX3000 nya kebetulan lagi dipakai pameran. Pakai pameran. Nah bentuknya mirip seperti ini lah bentuknya ya kan? Untuk bentuk T-series itu modelnya hampir mirip. Oke kalau TX3000 harganya berapa di sini kan? Untuk harga TX3000 itu sebelum potong subsidi itu Rp53.500.000. Rp53.500.000. Sesudah potong subsidi Rp46.500.000. Rp46.500.000. Iya. Bawa pelangnya sama helm? Iya sama ada bonus helm. Ada bonus jaket. Sama charger udah box kan gue eksklusif gitu. Yang warna hitam kah masih? Masih warna hitam juga. Untuk helm kita warna hitam semuanya. Suka hitam ya. Oke kita jalan-jalan ke sini. Nah ini yang lagi booming nih. Lagi booming nih. Kemana-mana saya lihat ini nih. Dimana-mana ibu-ibu pakai ini nih. Kemarin mau ke jembatan kuning pun. Lihat ini lewat. Ini adalah seri berapa kan? MX1200 pak. MX1200. Iya betul. Ini seri MX1200. Dinamonya berapa ini? Dinamonya itu 1200 watt. 1200 watt ya? Iya. Baterainya? Baterainya pakai SLA Gravin pak. Gravin ya? Iya. 60 atau 72 nih? 72. Wah 72 itu hanya tenaga? Iya. Kalau 72 itu tenaganya? Mantep memang. 21 AH ya? Iya. Berapa AH nih? 21 AH? 21 AH ya. Lumayanlah jarak tempuhnya sekarang berapa kilo kalau ini? Ini jarak tempuh bisa sampai 80 km. 80 km? Iya. Ingat ya tentang serat ketuan berlaku ya Kang ya? Iya serat dan ketuan berlaku karena. Lumayan moteleset sih. Iya. Jadi kalau misalkan untuk kondisi jalan, Kondisi jalan dan beban juga berpengaruh ke. Oh betul ya kan? Kontur tanah berpengaruh. Iya betul. Karena pengembilan daisik lebih besar pak. Seperti itu. Jadi misalnya 80 km. Si Kang Ajai bilang tapi rumahnya Sobat KW pegunungan ya. Iya betul. Terus yang kedua bawanya galugalan. Goliah. Ya sama kan? Pinjin juga sama. Kalau bawanya galugalan pun mesti bawa ruas sama. Iya betul bapak. Kan kecepatan maksimal berapa nih kan? Ini kecepatan maksimal kalau misalkan ini 65 km per jam. 65 km per jam. Ya kalau misalkan tanpa beban itu kita tes itu bisa sampai 75 km per jam. Oh ya yang pas tanda 2 ya? Ya kalau tanpa beban kita nyalain tes full speed itu bisa sampai 70 sampai 75. Tapi 65 ya itu ya? Ya benar kesempatan kalau ada beban 65. 65 km per jam. Udah kenceng untuk kota-kota di Bandung ini aja udah. Ya. Lumayan ini. Lumayan ini. Iya. Biasanya ibu-ibu sekolah ini. Ini. Tapi buat para suami yang mau belikan istrinya ini masih aman nyaman ini nggak terlalu kenceng-kenceng. Cocok banget. Cocok banget. Ya karena untuk bawa galun aja tidak perlu tidur. Haa berdiri. Ya. Nggak kena stun. Iya aman. Nanya nih harganya berapa nih? Harga ini wah ini ekonomis banget. Wah. Sebelum potong subsidi itu 17.300.000. 17.300.000. Iya sesudah potong subsidi cuma 10.300.000 sudah bawa motor baru. 10.300.000 sudah bawa motor baru MX1200. Sudah ada SNK sudah ada BPKB itu. Tinggal ngegas ya? Tinggal gas aja. Diantarin ke rumah nggak? Iya dong. Iya dong pasti. Tak keras lu ngambil dulu kesini. Nah 10.300.000 jadinya ya? Iya betul. On the road Bandung? On the road Bandung sih Jawa Barat. Jawa Barat ya? On the road Jawa Barat ya. Terus ini apa namanya? Bawaannya apa dan pas pulang dari sini nih? Gimana pak? Bawaannya jaket, helm sama nggak? Untuk tipe MX itu kita ada bonus helm sama tas charger aja. Tas charger, jaket nggak ya? Jaket nggak pak. Sepeda nggak ya? Sepeda... Aduh... Kemarin kelewat dong. Makanya terus tune up di kita. Bisa ada promo-promo narik gitu. Oke itu dia tuh. 10.300.000 silahkan bawa ini. MX1200. Oh ya Kang. Berarti kan ada 3 produk yang satu lagi akan meluncur yang C2000 kalau maksudnya. Iya betul. Itu C2000 itu konsepnya lebih ke retro aja. Tonton video saya pas di PRC. Harga C2000 tuh. Ya. Sudah mulai bisa indent. Wah. Bodinya lumayan. Gede. Oke. Cakep. Cakep. Kang. Kita sudah membahas harga, sudah membahas speknya. Eh. Sorry. Chargernya berapa watt? Takutnya Sobat KW. Oke. Gak tau chargernya motor itu berapa. Untuk eh. Misalkan daya listrik yang dibutuhkan untuk eh. Daya dirumah itu. Ini minimal 450 watt udah bisa nge-charge ini. 450 watt sudah bisa nge-charge. Ya. Untuk penge-chargean itu eh. Besar di awal aja. Nanti seiring bedanya waktu semakin terisi penuh. Menurun-menurun ya. Ya. Jadi cukup eh. Daya listrik 450 watt udah bisa nge-charge ini. Oke. Jadi Sobat KW. Ini listriknya kalau dong. Listriknya cuma 450. Hmm. Bisa. Bisa. Ya. Bisa ya. Jadi. Biasanya nih. 320 nih kan. 320 nih. Nanti makin makin turun tuh. 300. Turun-turun. Menjelang. Kalau misalkan untuk yang tipe T-series itu. Kayak T-1800. TX-1800 sama TX-3000 tuh. Minimal daya di rumah itu 1.200 watt. 1.200 watt ya. Tuh. Tapi khusus ini. Kalau ini. Udah berkawati. Udah berkawati. Bertenaga. Jalan tempuh jauh. Oke. Ini ada T-1800. Iya. Motor saya. Wih mantap. Saya beli. Setahun 2021. Awal. Wih. Kan 2024. Iya. 3 tahun. Aduh. Sekarang harganya berapa nih T-1800. Untuk repo yang T-1800 itu. Harga sebelum potong subsidi itu. Tiga puluh tiga juta lima ratus. Tiga puluh tiga juta. Oh udah naik enam juta. Iya. Kalau misalkan sudah potong subsidi itu. Dua puluh enam juta lima ratus. Dua puluh enam juta lima ratus. Dua puluh juta lima ratus. Saya waktu itu belum ada subsidi-subsidian. Udah beli-beli aja. Beli beli aja. Tau kan susu ini. Berarti Rekinya on route Bandung di dua puluh. Ya. Dua puluh enam juta lima ratus. Dua puluh enam juta lima ratus. Oke. Warnanya apa sih yang tersedia saat ini? Untuk stok yang tadi sekarang ada warna putih. Warna grey. Grey. Ini grey ya? Sama pun sama grey aja ya? Iya. tapi kalau misalnya mau nunggun misal warna kuning itu warna apa, nanti bisa kita ya ambilin gitu, kita ambil ke pusatnya, oke ini yang dibawa pulang sama kayak TX1800 juga kah? kalau ini bonusnya ada helm sama tas charger, oh tas charger, ini tas charger, oh jaket nggak ada ya? jadi emang sudah jadi satu disini ditutup disini, ini helm ya bukan baterai ya? ya helm oke inilah bentuk dari TX1800 untuk OTR Bandung di harga Rp 26.500.000 Kang setelah peresmen tanggal 10 Mei kemarin, aku mau nanya nih, fasilitas apa yang ada di United M Motor Bandung? untuk fasilitas kita itu ada tempat servis, oh tempat servis, ini apa ini? ini charging station, jadi kalau misalkan untuk teman-teman yang sudah punya motor listrik United bisa mampir kesini buat nge-charge, iya kalau misalkan udah deket-deket dari sini bisa mampir kesini untuk nge-charge ke sini ya khusus United? iya, servis United tuh karena ini servis United ya kan? makanya beli dong motor United berarti charging station disediakan ya? iya ini 24 jam atau gimana nih? iya, kita 24 jam 24 jam ya, ada lampunya ya? ada lampunya, kira-kira oke, kita ke dalam Kang, apa sih Kang, fasilitasnya Kang? boleh boleh ada? tengkel nggak sini? ada dong Pak lengkap oh ini dia nih ada service station? service station, betul oke, berarti ada teknisnya dong di sini? service-nya ada Pak nggak usah bawa ke Jakarta oh nggak usah terus kita juga ini Pak, ada layanan home service oh home service iya, gitu kita memperhatikan banget untuk layanan servicenya selain kita ada bengkelnya langsung, terus kita juga ada layanan home service jadi ketika konsumen ada kendala dan tidak sempat untuk datang ke bengkel, ada bisa panggil mekanik ke rumah oke, aku pernah loh home service yang datang dari Jakarta kalau nggak tahu nih, wakil nggak datang gitu dari Jakarta ke Bandung, ke water service itu iya service station apalagi dalamnya Kang? ya di dalam kita bisa kita masuk boleh nggak nih? ya boleh, silahkan masuk, silahkan masuk mangga, mangga mangga, mangga mangga lo orang mana? mangga orang Jawa itu kalau di Sunda, mangga oke, di sini apa aja Kang? ada display display apa di sini? ini kita ada spare parts, merchandise, itu ada kita lengkap oke, ini charger untuk yang? ini untuk T-series T-series ya T-series kalau charger yang untuk tipe MX itu yang kecil oh yang kecil nih? ya betul, ya oh ini chargernya MX nih, kecil nih jadi colokannya untuk tipe, apa ya, motorisi kira itu universal bisa, apa ya, colokan biasa jadi tidak ada pengecasan khusus gitu Pak oke jadi sama kayak pengecasan handphone ini buat gini nih hahaha oke, buat ini baterainya tuh MX ya? ya ini baterainya MX itu ada 6 oh 6 ya ada 6 ya ini baterainya TXT, seri T ya? seri T, seri T bentuk ini bisa diambil ini apanya nih? itu controller Pak kontrolnya, jadi bisa kontrol bermasalah disini dari seberpatnya? ya ada semua, kita dari spare parts semuanya lengkap Pak ini rem nih itu kampas rem ada, lampu ada, semuanya ada gitu ini bungkusnya charger nggak misalnya? ya itu tas charger untuk yang tipe T-series ya T-series ya nah terus ini rencana apa dilihat nih? nah ini kalau misalkan ada kompor nanti kalau misalkan teman-teman mampir ke dealer nih, kalau misalkan mau service motornya atau kita misalkan ada mau lihat motor atau apa gitu, kita bisa sambil nongkrong juga disini gitu ngopi gitu, kita ada coffee shopnya juga di depannya nanti ada ya kalau dalam sutra restoran jadi nyaman ya nyaman ya jadi sobat kalian kalau mau kesini, misal nunggu service agak lama bisa nongkrong disini ya betul ada wifi nggak ya? ada dong ada dong jadi fahir wifi biasanya ya aku ngecas dulu dia jadi teman-teman yang sudah pakai United, seri T maupun seri ME, kalau mau ngecas disiakan di dalam sana, kalau mau servis gausah jauh-jauh ke Jakarta, ada di Bandung ada promo nggak? untuk promo ada jika misalkan pembelian cash bisa ada potongan untuk pembelian cash dan kredit pun ada cash tuh ada potongan? ada nanti bisa beneran? iya ada biasanya kalau motor itu cash tuh susah ini malah cash dipotongin aneh ini ada potongan? ada potongan? iya cash, kalau cash lama nggak motornya? atau sama saja sebenarnya? kalau radio gue antur, aku kirim? langsung sama juga kan? sama juga nggak pakai acara lama kan? iya misalnya aku naksir T24 tuh nih, ini warna grey kan? aku biar tunai Kang, langsung kirim juga? langsung nggak pakai nanti ya? oh nggak, kita langsung kan? beres langsung kirim semuanya mau beli cash, mau beli tunai, semua dilayani sama nggak ada perbedaannya Kang ya? cash tuh masih diskon lagi bisa ya? cash bisa, bisa diatur. kalau kredit dp-nya bisa diatur nggak? bisa dong bisa dong, oke, Kang kalau omong ke sini gimana sini Kang? ini di tempatnya tuh alam petangnya di jalan Ibu Inggit Garnasih nomor 135 kalau misalkan ya Ibu Inggit Garnasih nomor 135 cuman orang lebih kenalnya itu jalan Seattle. jalan Seattle. jalan Seattle ya. jalan Seattle. kalau patokannya mungkin orang kalau misalkan belum terlalu deket daerah Tegalega aja. oke sebelum Lampu Merah? iya bener. dari arah Lingkong ya? ya Lingkong ya. iya terus bukanya tiap hari atau Sabtu Minggu libur? kita buka tiap hari. dari pukul? dari pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. 5 sore? iya. hari Minggu buka? buka. yakin? yakin. 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 nah sobat kawai yang misalnya hari Senin sampai Jumat tuh kerja capek nggak bisa healing kemana-mana mau cari motor lesik masih harus keluar kerjaan siang-siang panas nah ini Sabtu Minggu bareng sama istri sarang sama anak bisa main ke showroomnya United e-motor di jalan. ibu inginkan arsi nomor? 135. 135. berapa? 135? 135. 135. minggu buka? buka. minggu buka. nah biasanya selain di sini biasanya nongkrong dimana lagi sebenarnya sih? apa? nongkrong motornya dipakainya dimana? oh kita kayak misalkan di apa ya? dina dinas pemerintahan kita juga ada kayak di gedung sate juga ada misalkan di kayak di Borma atau di apa di mall gitu kita ada event-event gitu sih. oh gitu ya? kalau hari Minggu gini mereka pada kemana nih? ada di kayak pasar-pasar tumpah kayak pasar-pasar dadakan gitu ya kayak di GBA di Tegalega gitu. oh mereka mereka pada kesana ya? iya begitu. nah misalnya sobat kawin nih rumah lagi jalan sama keluarga di pasar Tegalega yang rame-rame itu kan yang di lapangan Tegalega bukan sih? iya lapangan Tegalega gitu kan. misalnya di GBA biasanya ada yang nongkrong ya seles-seles ya? bawa unitnya ya untuk dicoba ya? iya. oke udah dijangkau Sabtu Minggu buka ya? Sabtu Minggu buka bisa kesini bisa ketemu siapa aja ya Kang ya? iya. oke nanti nomor salesnya kita cantumin di bawah ya biar nggak WA saya. WA-nya sales saya nggak jualan inget. saya nggak jualan motor kenapa saya harus harga motor ya? nanti kita sampaikan kontak persenya sales dari United E-Motor Rando. Kang Ajen Uhun kan waktunya. sama-sama. prokses kan ya? semoga laris. amin. kalau laris kan teman saya lebih banyak. oh iya. selamat siang. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selamat menikmati.